yang penting tepat sangat baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena hari ini adalah hari jumat jadi kita kebut ini kita kasih cepat-cepat saja materinya ya supaya kita lebih bisa gunakan waktu untuk bermain-main sebentar setelah materi kedua ini berikutnya dengan materi ketiga ya kemudian insya Allah besok pagi kita sisa mengikuti penutupan baik dan aku sekalian pada kesempatan kedua ini kita akan menerima materi tentang pertemuan dalam gerakan pramuka atau disebut dengan pertemuan-pertemuan pramuka tentu kegiatan pramuka bukan hanya di dalam kelas di lapangan sekolah tapi kegiatan pramuka itu banyak bisa di sebuah negara bisa di sebuah benua bisa di sebuah hotel bisa di sebuah tempat apa saja termasuk di lapangan, perkemaan, dan seterusnya ini yang akan dibawakan oleh kakak Siti sama dia terkait dengan materi pertemuan dalam gerakan pramuka ya ada jambore, ada kema bakti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kita pada hari ini walaupun itu kami persilahkan kepada kakak Siti sama dia oke, salamanku warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini kak iya sudah share screen ini oke, baru persiapan kita perkenalan saja dululah sambil itu saya ngambil dokumentasi ada ininya oh, sekalian lihat-lihat orang presentasi oke cek, cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh halo, adik-adik semua apa kabarnya hari ini masih sangat? harus ya, semangat pagi ya baik Ananda saya tidak akan panggil untuk ke depannya saya tidak akan panggil Ananda lagi ya karena kita dalam berperangkat kalian bisa memanggil saya kak dia dan saya akan memanggil kalian dengan adik-adik oke sebagai perkenalan perkenalkan nama saya Siti Sama Dia di SMP Negeri 3 Pangkajene ini Kak Dia mengambil mata pelajaran bahasa Inggris jadi insya Allah adik-adik semua kita akan banyak berinteraksi di ruang virtual kelas bahasa Inggris ke depannya semoga pembelajaran ke depan lebih menyenangkan lagi ya dan untuk hari ini izinkan saya untuk share satu materi keren yang insya Allah kalau kalian perhatikan dengan baik kalian akan ada bayangan andaikan corona ini tidak terjadi atau insya Allah akan segera berakhir kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kalian ikuti entah itu secara perorangan ataupun menyangkut secara kelompok saya akan share screen dulu baik adik-adik semua seperti tadi sudah ada selain pandang yang disampaikan oleh Kak Munawir bahwa pertemuan-pertemuan di dalam gerakan pramuka itu memiliki tingkatan-tingkatan entah itu secara lokal atau regional nasional bahkan internasional yang melibatkan banyak negara sebagai pesertanya nah untuk pertemuan-pertemuan ini ini termasuk bagaimana ini termasuk pendidikan dalam pramuka ya seperti yang adik-adik ketahui bahwa pramuka ini adalah ekskul utama atau ekskul wajib dalam kurikulum 2013 di sekolah jadi kalian semua berkewajiban untuk mengikuti pramuka jadi kami tidak mau dengar lagi ya nanti ada ibu saya saya tidak bisa ikut pramuka karena saya misalnya badan saya fisik saya lemah misalnya tenang saja adik-adik disini kalian akan digemblang bukan hanya dari segi apa kemandiriannya dari segi kesehatannya juga iya kemudian dari segi pengetahuannya iya nah jadi kita akan sama-sama disini dan karena ini ekskul yang wajib maka semua siswa SMP Negeri Tiga Pangkaji ini secara otomatis menjadi anggota pramuka jadi ayo adik-adik kita sama-sama mengembangkan diri kita di ekskul pramuka ini nah kembali ke materi untuk pertemuan di dalam gerakan pramuka pertemuan diat pramuka ini bentuknya pertemuan dan dilakukan secara berjenjang artinya setiap tingkatan itu memiliki pertemuannya tersendiri kemudian dalam diat pertemuan ini akan muncul kebersamaan dan persaudaraan jadi dalam pramuka itu yang paling dirasakan itu adalah bagaimana kebersamaan dan persaudaraan yang timbul dari semakin seringnya kita giat bersama dan ini pertemuan ini kemudian juga bisa disesuaikan dengan potensi bakat dan minat kita dan satu hal lagi nilai-nilai yang bisa kita petik dalam setiap pertemuan dalam gerakan pramuka yang pertama tentu saja kebersamaan kita senasib sepenanggungan dalam satu grup kelompok kemudian memunculkan rasa kepedulian dan tentunya kedisiplinan anak pramuka itu harus disiplin selanjutnya bertanggung jawab kemudian kerjasama dan kekompakan saya lanjut dulu ke slide berikutnya jadi sama dengan organisasi yang lain pramuka pun juga memiliki pertemuan-pertemuan tentunya pertemuan ini sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan atau disingkat dengan PDK dan metode kepramukaan atau MK adinda pada kesempatan ini pertemuan-pertemuan tersebut ada yang melibatkan seluruh anggota gerakan pramuka jadi dia tidak melihat golongan-golongan tertentu jadi semuanya bisa masuk ikut nimrum dalam kegiatan itu namun ada juga pertemuan khusus yang hanya golongan-golongan pramuka tertentu saja yang bisa ikut jadi disinilah tolong diperhatikan dengan baik dan tolong ya apa sebentar di bagian akhir Kak Diah akan minta kalian untuk membuat resume atau kesimpulan cukup satu lembar dan isinya tentang materi ini jadi sambil didebengarkan sambil dicatat bagian-bagian yang penting oke nah apa saja jenis pertemuan pramuka yang tadi saya jelaskan nah disini setidaknya ada lima kategori pertemuan apa saja yang pertama pertemuan untuk semua anggota semua golongan pramuka jadi dari golongan apapun semuanya bisa ikut gabung yang kedua ada pertemuan yang khusus untuk pramuka siaga ada juga pertemuan khusus untuk pramuka penggalang yang keempat ada pertemuan yang khusus untuk pramuka penegak serta pandega dan terakhir ada juga khusus untuk pramuka dewasa nah apa saja contoh-contohnya kita perhatikan slide berikutnya nah yang pertama ada pertemuan atau kegiatan untuk semua semua golongan pramuka mulai dari yang pemula hingga yang dewasa nah apa saja itu ada dua kita kadang kita menyebutnya jota-joti nah apa itu jota adalah singkatan dari jambore on the air jadi dia adalah sebuah pertemuan pramuka namun melalui udara udara berarti kita di udara iya kita di udara nah maksudnya disini pertemuan pramuka ini bekerja sama dengan orari organisasi amatir radio Indonesia jadi para peserta berkomunikasi berdiskusi serta berbagi pengalaman terhadap apa yang selama ini mereka lalui itu dengan memanfaatkan teknologi radio amatir nah skala dari gerakan ini itu bisa nasional atau regional atau bahkan internasional jadi dari berbagai negara kemudian saling berinteraksi melalui berkomunikasi dan berdiskusi serta sharing melalui udara maksudnya disini udara adalah melalui jaringan radio nah kalau tadi jota pertemuan yang kedua adalah joti joti adalah singkatan dari jambore on the internet nah kalau tadi berkomunikasinya melalui radio maka untuk joti ini berkomunikasinya melalui media sosial nah jota dan joti itu biasanya pelaksanannya bersamaan jadi itulah kenapa tadi Kak Nia menyebutnya jota-joti karena memang mereka pelaksanannya secara bersamaan media sosial apa saja yang digunakan untuk berkomunikasi berdiskusi dan sharing pengalaman sesama peserta media sosialnya bisa saja melalui Facebook Twitter atau Skype bisa juga apa lagi nih media sosial yang kalian tahu ayo selain Facebook Twitter Skype apa lagi ada yang tahu media sosial apa oke senyap artinya oke masih tidak kepikiran ya bisa juga melalui Twitter atau Instagram ya nah jota-joti ini adalah kegiatan tahunan jadi setiap tahun secara setiap tahun itu dilaksanakan dan sama seperti jota-joti pun juga skala kegiatannya itu regional kemudian nasional bahkan internasional kalau Kak Munawir yang tadi dia sudah punya pengalaman ketika mengikuti jota-joti adik-adik semua juga punya kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan jota-joti ini karena dari kegiatan ini semua level pramuka itu bisa ikut selanjutnya kalau tadi itu adalah kegiatan yang semua kalangan semua golongan pramuka bisa ikut nah kalau ini adalah kegiatan atau pertemuan yang khusus untuk pramuka siaga yang pertama ada yang disebut dengan pesta siaga jadi bentuknya ini adalah perkemahan satu hari dan tidak menginap nah kegiatan di dalamnya itu bisa berupa pamer siaga pasar siaga nah kalau pasar siaga ini adik-adik anggota mensimulasikan atau roleplay kegiatan di pasar seperti itu kemudian bisa juga dalam bentuk dharma wisata mengunjungi tempat-tempat wisata ya kemudian ada juga pentas seni budaya nah cakupan dari kegiatan ini bisa dalam tingkat desa kuartir ranting kuartir cabang antara kuartir cabang yang satu dengan kuartir cabang yang lain juga kuartir daerah selanjutnya kalau tadi kalau yang ini tentang kegiatan khusus untuk pramuka siaga maka ketika nanti kalian sudah menjadi sorry untuk pramuka penggalang itu kegiatan khusus untuk pramuka penggalang itu yang pertama adalah jambore nah bukan anak pramuka nih kalau tidak tahu apa itu jambore ya kalian mungkin sudah sering dengar atau bahkan pernah ada yang sudah pernah mengikuti nah saya share sedikit ya jambore ini adalah pertemuan pramuka dan ini khusus untuk penggalang bentuknya adalah perkemahan yang besar yang biasanya diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka nah jambore ini sifatnya rekreatif yang gembira dan penuh dengan rasa persaudaraan jadi di dalamnya itu kalian akan merasakan kalian akan mengikuti beragam kegiatan dan inti dari kegiatan itu adalah bagaimana kalian gembira geng-geng seru kemudian kegiatan-kegiatan melahirkan rasa persaudaraan diantara sesama anggota pramuka nah lingkup dari kegiatan jambore ini itu pun juga bertahap mulai dari yang kecil seperti jambore ranting atau disingkat dengan jam ram ada juga jambore cabang atau jam cap ada jambore daerah atau jam da kemudian ada jam nas jambore nasional ini lingkup misalnya satu negara ya kita sebutnya jam nas ada jambore regional untuk di bagian wilayah tertentu nah dan terakhir ada jambore dunia wah seru sekali ya kalau misalnya apa kalian bisa bertahap 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 hingga akhirnya bisa mengikuti even bukan hanya lokal bukan saja regional tapi dunia itu seru seru dan itu tidak bukan tidak mungkin ya semua punya peluang disini kita semua anggota perempuan itu punya peluang namun kemudian siapa yang berhasil itu yang paling paling semangat yang paling sabar juga ya dalam mengikuti setiap tahapannya selanjutnya nah ada juga yang namanya lomba tingkat atau disingkat dengan LT LT ini pertemuan khusus penggalam dan itu bentuknya perlombaan berbu atau juga perseorangan dan di dalamnya pertandingan yang ada di dalamnya itu mencakup beberapa keterampilan nah ini bentuknya perkemahan dan dia mirip dengan jambore namun dia skala lebih kecil dan kalau ini juga punya tingkatan ada tingkatan LT1 itu untuk gagus gagus depan LT2 untuk kuartir ranting LT3 kuartir cabang LT4 kuartir daerah dan terakhir dalam kuartir nasional itu kita menyebutnya LT5 nah ada juga forum penggalam nah forum ini merupakan pertemuan dari para anggota peramuta penggalam dan isinya adalah untuk mengkaji satu masalah jadi ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah nah di forum inilah kita mencoba untuk membicarakannya mencari penyebab dan solusinya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama nah ada juga Dian Pindru namanya keren ya Dian Pindru kayak ala-ala nama artis ya nah Dian Pindru ini sebenarnya adalah singkatan dari eh mirip ini ya Dian Sastro tapi ini Dian Pindru nah Dian Pindru ini adalah singkatan dari Gladian Pemimpin Regu nah Dian Pindru ini adalah kegiatan Pemuka Penggalang bagi khusus untuk pemimpin regu utama atau yang disebut dengan Pratama pemimpin regu atau Pindru dan wakil pemimpin regu atau Pindru tujuan dari kegiatan ini memberikan edukasi memberikan pengetahuan mengenai kepemimpinan nah tingkatannya pun ada tingkat gugus depan kuartir ranting dan kuartir cabang ada juga perkemahan bati atau disingkat dengan PB nah ini yang suka dengan perkemahan nih jadi ini khusus untuk penggalang bentuknya adalah pengabdian atau bakti kepada masyarakat dan ini biasanya dalam kegiatan pembangunan jadi kita ikut membantu ya jadi Pramuka tidak hanya fokus kegiatannya saja tapi juga ada pengabdian kepada masyarakat itulah kerennya Pramuka ya nah perkemahan nah kalau perkemahan tentu ada banyak jenisnya lagi ya namun disini kita akan membahasnya lagi di pertemuan yang lain tentang jenis-jenis perkemahan apa saja karena kalau saya jelaskan di forum ini wah itu akan panjang sekali ya nah untuk penggalang juga ada namanya penjelajahan ayo siapa yang suka menjelajah menunjungi tempat-tempat di alam terbuka mencari jejak nah ini nih penjelajahan jadi kita akan menjelajahi suatu tempat dalam rangka mengaplikasikan jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai ilmu tentang survival ya teknik bertahan hidup kemudian mapping bagaimana memetakan sesuatu relokasi kemudian bagaimana memanfaatkan kompas untuk penunjuk jalan bagaimana melihat medan ya nah di bagian penjelajahan ini waktunya kita menggunakan ilmu tersebut mengaplikasikan ilmu tersebut ya jadi seru sekali nah bagaimana nih kalau kita sudah masuk dalam golongan penegak dan pandega ada pun pertemuan dalam kegiatan pramuka untuk penegak dan pandega adalah yang pertama Raimuna ini nama-namanya keren-keren ya Raimuna nah Raimuna ini adalah pertemuan khusus untuk penegak dan pandega dan dia bentuknya adalah sebuah perkemahan besar biasanya yang menyelenggarakan adalah kuartir gerakan pramuka contohnya ada Raimuna Ranting Raimuna Cabang Raimuna Daerah bahkan ada juga Raimuna Nasional selanjutnya ada yang disebut dengan perkemahan wirakarya atau PW PW ya perkemahan wirakarya ini juga adalah khusus untuk penegak dan permuka pandega dan ini bentuknya itu seperti tadi pengabdian kepada masyarakat jadi kita ikut serta dalam kegiatan pembangunan dalam masyarakat nah tapi ini untuk penegak dan pandega pandega nah ini lagi wah namanya juga keren ini Dian Pinsat banyak-banyak yang suka Dian ya Dian Pinsat Dian Pinsat adalah singkatan dari gladian pemimpin satuan nah untuk para pramuka penegak dan pandega ini biasanya diikuti oleh pemimpin sangga utama atau pradana pemimpin sangga atau disingkat dengan pinsat wakil pemimpin sangga atau wakinsat jadi tujuan dari Dian Pinsat ini dia sama dengan Dian Pindu yaitu memberikan edukasi memberikan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan bagaimana seorang bagaimana menjadi seorang penegak dan pandega yang baik dan benar dan untuk Dian Pinsat ini bisa lenggarakan di tingkat gugus depan kuartir lanting dan kuartir cabang selanjutnya ada juga pertemuan yang disebut dengan peran saka nah peran saka ini adalah singkatan dari perkemahan antar satuan karya pramuka kegiatan ini itu khusus untuk anggota dari satuan karya pramuka atau saka jadi ini juga bentuknya seperti perkemahan besar dan diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka peran saka sendiri minimal diikuti oleh dua satuan karya pramuka entah itu saka wira kartika atau saka bayangkara jadi setidaknya dalam minimal dua saka itu yang bisa diikuti selanjutnya ada istilah muspanitera apa itu muspanitera muspanitera ini adalah singkatan dari musyawarah pramuka penegak dan pandega putri dan putra jadi dari namanya saja kita sudah bisa menebak ya bahwa ini adalah sebuah kegiatan dimana di dalamnya para anggota melakukan perencanaan pembinaan bagi pramuka penegak dan pandega di wilayah kuartir dalam satu masa bakti atau dewan kerja jadi disini mereka akan merencanakan pembinaan apa saja nih buat adik-adik pramuka penegak dan pandega yang bisa kita lakukan dan itu perencanaan untuk satu masa bakti jadi mereka akan membuat daftar kegiatan apa saja pembinaan apa saja yang akan direncanakan selama satu masa bakti dan yang namanya musyawarah tentu di dalamnya kita akan membicarakan banyak sekali rencana-rencana masalah-masalah mungkin juga ada masalah-masalah yang muncul di lapangan dan bagaimana menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah tersebut nah adik-adik ada juga nih istilahnya ulang janji janji jadi ulang janji ini adalah sebuah bentuknya upacara yang di sini selamat menikmati selamat menikmati maaf maaf nandaku sekalian ya mohon bersabar menunggu karena jaringan terputus barangkali lagi gangguan jaringan sabar ya mati mentong bukan lambat mati itu lah iya 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 lagi masalah sabar oke deh ada ji banyak ji kotaku kaya ji juga kaya ji juga banyak ji sabar di nak ya sabar 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 sayang Tuhan ketemu lagi sudah aktif kembali halo sudah dengar dengar kembali ke dia halo apa suara saya terdengar adik-adik ya pak oke mantap maaf ya beberapa waktu sebelumnya koneksi internet terputus namun saya saya yakin semangat kalian tidak akan beruntur ya gara-gara itu ya jadi tetap harus semangat ya jadi kak dia akan lanjutkan materinya tinggal sedikit lagi sebenarnya nah kalau tadi adalah upacara ulang janji di mana dalam upacara ini di ucapkan ulang janji terisat ya jadi yang mengucapkan janji ulang janji ini ada promokapenegar pandegar dan anggota duasa biasanya dilaksanakan pada malam tanggal 14 Agustus dalam rangka memperingati hari pramuka jadi adik-adik kalau tanya tanggal berapa hari pramuka itu nah hari pramuka itu jatuh pada tanggal 14 Agustus 3 hari 14 baru jadi 14 Agustus itu adalah hari pramuka nah selanjutnya nih nah kalau untuk pramuka dewasa ya untuk pramuka dewasa pertemuan apa saja nih nah yang pertama ada yang disebut dengan karang pamitran apa itu karang pamitran wah namanya selalu keren-keren ya karang pamitran pamitran ya ini adalah pertemuan bagi para pembina pramuka jadi para pembina pramuka berkumpul kemudian tujuan dari bertemunya para pembina pembina pramuka ini adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dan tentu saja untuk meningkatkan pengetahuan serta kepemimpinannya jadi karang pamitran ini juga adalah wadah bagi para pembina pramuka untuk bisa saling bersilaturahmi dan berbagi pengalaman juga misalnya ketika di lapangan muncul beberapa masalah nah di pertemuan karang pamitran inilah para kakak-kakak pembina pramuka bisa sharing masalahnya dan sama-sama mencari penyelesaian dari masalah tersebut selanjutnya ada yang disebut dengan kursus pembina pramuka nah kursus pembina pramuka ini ada dua ada dua tingkatan yang pertama kursus pembina pramuka mahir dasar yang disebut dengan KMD nah dan ada juga kursus pembina pramuka mahir lanjutan atau KML nah di KMB dan KML ini kakak-kakak pembina pramuka akan dibina digemleng diberikan pengetahuan entah itu tentang skill-skill atau ketampilan dalam pramukaan juga tentang tentunya tentang kepemimpinan ya dan untuk selanjutnya pertemuan yang bisa dilakukan oleh pramuka dewasa adalah ada yang disebut dengan kursus pelatih pembina pramuka jadi ya adik-adik untuk menjadi seorang pembina pramuka itu tidak tidak gampang jadi ada tingkatan ada tingkatannya juga nah untuk kursus pelatih ini ada dua tingkatan juga diantaranya ada kursus pelatih pembina pramuka dasar atau disingkat dengan KPD dan satu lagi ada kursus pelatih pembina pramuka lanjutan kalau atau disebut dengan KPL jadi kalau di KPD itu adalah kursus pelatih pembina namun dia tingkatan dasar masih bagian awal nah di KPL ini tentu sudah melanjutkan atau lebih tinggi lagi level ini nah disini juga ada kegiatan ulang janji sama sama seperti yang tadi Kak Diyah jelaskan terus ada juga kegiatan musyawara nah musyawara ini cakupannya itu ada tingkat judis jadi ada musyawara judis depan atau mugus ada musyawara ranting atau disebut dengan musran ada musyawara cabang atau disebut dengan musca ada musyawara daerah atau disingkat dengan musdah dan terakhir ada musyawara nasional atau UNAS musyawara nasional ini adalah musyawara yang tertinggi tingkatannya untuk disini nah adik-adik sekalian itulah tadi beberapa kegiatan dalam gerakan permuka entah itu yang sifatnya umur bisa diikuti oleh semuanya semua golongan yaitu jota-joti namanya saja gampang diingat jota-joti nah ada juga yang khusus untuk golongan tertentu semoga materi hari ini itu bisa sedikit banyak memberikan perkembangan memberikan memperluas atmosfer pandangan adik-adik bahwa ada banyak hal yang seru dalam gerakan permuka ini jadi selamat kalian sudah masuk masuk dalam ekstra kurkul pramuka dan insyaallah ke depan kami akan mencoba untuk bermusyawara mengiklirkan kegiatan-kegiatan apa saja selama kondisi ini masih belum normal ya ini normal ini kegiatan apa saja yang berhubungan dengan pramuka yang bisa kami share ke adik-adik tetap semangat kondisi saat ini corona bukanlah alasan untuk kita menyerah dengan keadaan no tapi mari kita mencari jalan bagaimana kita tetap produktif kita tetap semangat kita tetap mengikuti setiap kegiatan tanpa harus menjadikan corona sebagai alasan untuk duduk diam dan jadi tim rebahan saja di rumah sekian dari Kak Dia terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ini tugas kasih tugas membuat rambuman satu lembar saja tentang materi tadi kemudian bagian bawah orang tuanya tangan kemudian foto dan posting di grup pramuka kita oke ada yang ingin bertanya sebelum saya undur diri ada yang tidak jelas mungkin halo mungkin juga eh kalau tidak kalau tidak ada yang bertanya saya yang bertanya langsung menjawab kalau tahu tanggal berapakah kita memperingati sebagai hari pramuka 14 Agustus 14 Agustus siapa tuh tadi suaranya siapa itu latihan 120 Agustus 14 Agustus Pertanyaan kedua Siapakah Bapak Pramuka Secara Internasional ya Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, Kak Dia akan memberikan tugas ini Ke kalian ya Jadi di bagian bawah setelah ceritaan Cari, dituliskan nama Bapak Pramuka Ya Oke, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Oke, sudah ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.